Viral di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah siswa SMA dan SMK di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masuk sekolah pukul 5 pagi. Kebijakan ini telah diterapkan sejak Senin kemarin 27 Februari dan sudah mulai diterapkan di beberapa SMA dan SMK di kota Kupang. Setelah ditelusuri, ternyata kebijakan siswa SMA dan SMK masuk jam 5 pagi tersebut, berdasarkan instruksi dari Gubernur NTT Victor Bungti Lulai Skoda. Video tersebut pun viral di media sosial dan jadi bahan perbincangan. Banyak netizen yang protes atas kebijakan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut.